Pua Keng Hek, tokoh pendiri ITB yang terlupakan. Padahal beliau sangat berjasa dalam berdirinya Universitas Teknik ini di Indonesia. Jika tidak ada beliau, mungkin ITB tidak ada. ITB didirikan tahun 1920 oleh pemerintah Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang terbatas saat itu. Awalnya bernama TH Bandung. Pua Keng Hek adalah pelopor pendidikan modern pertama di Indonesia, yaitu Tiang Wahwe Kwan pada 1901. THHK adalah Organisasi Pendidikan dan Sosial Konfusianisme. THHK berkembang dan menyebar menjadi 130 cabang di seluruh Indonesia. Saat itu pembangunan TH Bandung membutuhkan biaya besar dan pemerintah Belanda kesulitan. Karena Pua Keng Hek, pelopor pendidikan modern, tentu ia sangat senang dengan pembangunan sekolah teknik ini. Pua Keng Hek bersama dua tokoh Tiang Wahwe lainnya berjasa besar dalam mengumpulkan uang sebesar 500 ribu gulden untuk biaya pembangunan yang zaman itu jumlahnya nggak kecil ya dan satu hal yang nggak sanggup dilakukan oleh pemerintah Belanda saat itu. ITB menjadi salah satu universitas favorit di Indonesia dan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik sampai sekarang. Yang lulusan ITB udah... Terima kasih.